Intro Halo semuanya, hari ini saya akan melakukan unboxing dari LG Magna Smartphone ini pertama kali diperkenalkan di MWC 2015 Bersamaan dengan LG Leon, LG Joy, dan LG Spirit Yang masuk ke Indonesia kebetulan hanya LG Magna dan LG Leon Saya belinya dengan harga Rp 2.399.000 Dan kebetulan saya mendapatkan premium case Karena masih promo Oke langsung kita lihat Jadi LG Magna ini desainnya seperti LG G4 Jadi agak sedikit melengkung Nanti kita akan melihat Kita lihat dulu disini Saya kasihnya 5,0 HD Softly Curved 2540 mAh 8MP kamera belakang dan 5MP kamera depan Speakernya 1W Kita lihat dulu spesifikasi dari LG Magna Oke sudah Disini ada tulisannya LG H502F Black Titan Kemudian ada No Imei Di sini hanya Kita buka dulu deh plastiknya Nah sudah Terlihat disini ada No Code Bluetooth Wifi Kemudian disini ada PT LG Electronics Indonesia Segel Tulisan LG Magna Logo LG Logo LG lagi Kemudian Sudah kita buka segelnya Nah sudah terbuka Ini dia LG Magna Kita kesampikan dulu Kemudian ada Imei Ada buku-buku petunjuk Dalam Bahasa Indonesia Kemudian ada kartu garansi Setelah itu Oh iya LG Magna ini sendiri Saya tidak tahu Namun sepertinya ini adalah penerus dari LG LB Karena jika dilihat Spesifikasinya Baterainya Dari baterainya Kemudian layarnya itu Identik Kita lihat baterainya ini Sama persis Dengan ada di LG LB Logo Nanti kita akan lihat 2540 Serinya BL54SH Kemudian ada Chargernya Nah ini berapa Terlihat Sudah terlihat Di sini Outputnya 0,85 Ampere Sesuai dengan yang ada di sini Oh maaf Seperti ada di sini Ada tulisannya Outputnya 0,85 Ampere Ya Normal Kemudian sisanya Ada Kabel USB Kemudian Earphone Oke Sudah Kita akan ke LG Magna Nah Bisa dilihat di sini ya Yang saya bilang tadi Melengkung Seperti ini Desainnya dia Agak melengkung Ya terlihat ya Jadi dia Mengadaptasi Desain dari LG G4 Sebenarnya Banyak fitur dari LG G4 Yang masuk ke LG Magna Namun ada satu fitur Yang tidak masuk Yaitu UI nya UI nya masih memiliki UI dari LG G3 Namun sudah Android Lollipop Sebelum kita masukkan baterainya Saya akan beritahu Bandikan dengan baterai Yang berada di LBlo Ini baterainya LBlo Dan ini baterainya LG Magna Bisa terlihat Sama persis BL54SH Sama ya Jadi memang dia Baterainya Kita akan bandingkan bagaimana Dibandingkan dengan LG LBlo Kita masukkan dulu Speaker nya juga mengadaptasi speaker dari LG G3 Ya Satu watt speaker Ini bisa dilihat Di sini ada tulisannya LG Kemudian Ini ada Ini Ini ya Dual SIM ya Ternyata Di sini ada Micro SIM 2 Ini ada Micro SIM 1 Kemudian ada Micro SD Kita masukkan dulu Baterainya Kita coba Nyalakan Dia sudah Softwarenya sudah LG Wallipop ya Dan yang membuat saya Tertarik di sini Juga adalah Sudah memiliki Logo LG yang baru Bisa dilihat di sini Mungkin teman-teman tidak Tidak sadar Sabar Kita buka ininya Plastiknya Nah sudah Bisa dilihat ya Perbedaan logo LG nya Bisa dilihat Di bagian bawah Ya terlihat Perbedaan nya ya Kita tunggu proses Booting up nya Masih upgrade Android nya Masih belum bisa Sudah terbuka Sudah terbuka Masih upgrading Nah sudah Jadi kita set up dulu Next kemudian Next saja Ya oke Jadi dia Mengadaptasi tampilan Set up nya Lollipop nya Sebagian Ya kita bisa pilih Nanti ada di settings nya itu Satu hal yang Perlu teman-teman ketahui Yang LG mark nya Beredar di Indonesia Adalah Yang 3G Jadi dia belum 4G Oke kita Ini tampilannya LG UI G3 Namun Dengan Lollipop Kita lihat Ke versi Android nya Bout phone Android 5.0.1 Android 5.0.1 Android 5.0.1 Android 5.0.1 Android 5.0.1 Android 5.0.1 Oke Kita bandingkan dengan LG LB Low bisa dilihat dimensi layarnya ya bisa dilihat seperti itu kemudian kebedaannya ini lebih tipis ya tentunya daripada LG LB Low LG Makna ini, kemudian belakangnya nanti saya akan buat versusnya, ini kedua smartphone ini jadi tetap di Yesam Gadget kemudian kita akan lihat premium case-nya nah seperti ini jadi dia jelly case TPU kita masukkan nah seperti itu ya jadi dia kita mendapatkan ini, kita lihat dulu sebelumnya kameranya ya sama fiturnya masih touch and shoot kita juga bisa memakai mode manual oke sudah storage-nya eh storage, betul storage kita lihat storage-nya available-nya 3,36 GB nanti bisa di-expand dengan microSD RAM-nya 1 GB kamera depannya 5 MP oke, itu dulu yang dapat saya sampaikan di unboxing dari LG Makna jangan lupa tuh subscribe Yesam Gadget untuk agar teman-teman itu ketinggalan nanti video review dari LG Makna dan juga versusnya dengan LG LB Low oh iya, kita lihat dulu ya satu fiturnya, coba yang saya akan coba nah, glance view, betul ada glance view ada glance view ya seperti LG G4 ya oke jadi itu dulu video unboxing dari LG Makna jangan lupa like video ini follow twitter kami di atsmgjadid terima kasih, sampai jumpa selamat menikmati